Pemisah jajaran Subdit Tindak Pidana Tertentu Direkturat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Barat mengungkap praktik pengoplosan atau penyalahgunaan gas LPG subsidi di Kabupaten Garut. Dari aksinya selama dua bulan, para tersangka berhasil meraup keuntungan puluhan juta rupiah. Jajaran Subdit Tidipter Ditres Krimsus Polda Jabar melakukan penangkapan terhadap enam pria di Kabupaten Garut saat pindahan gas LPG isi 3 kg ke tabung gas isi 12 kg pada 23 Agustus 2023 malam. Praktik ilegal pemindahan LPG subsidi ke non-subsidi ini telah dilakukan para tersangka sejak dua bulan lalu, di mana para tersangka dengan membeli dan mengumpulkan LPG 3 kg subsidi yang kemudian isinya dipindahkan ke tabung gas 12 kg non-subsidi. Dalam melakukan pengoplosan ini, tersangka mencari gas LPG 3 kg dari pangkalan tak resmi dengan menggunakan alat khusus. Pelaku bisa mendapatkan keuntungan dari kelebihan dari tabung yang diisikan ke tabung 12 kg. Mereka mendapatkan keuntungan hingga 50 ribu dari penjualan satu tabung LPG 12 kg. Sejauh ini mereka meraup untung hingga 32 juta dalam kurun waktu dua bulan. Modus operandinya, ini pelaku membeli tabung 3 kg, kemudian menyuntikkan masuk ke dalam tabung 12 kg yang non-subsidi. Nah sehingga dengan demikian, akhirnya para pelaku bisa mendapatkan kelebihan dari tabung yang diisikan kepada tabung 12 kg tersebut. Para tersangka dijerat dengan Pasal 55 Paragraf 5 Energi Sumber Daya dan Mineral, Undang-Undang RI No. 6 Tahun 2023, Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2021 tentang Minyak dan Gas Bumi, Junto Pasal 55 KUH Pidana, dengan ancaman paling lama 6 tahun dan denda paling tinggi 60 miliar. Yuwana Kurniawan, Bandung TV